Intro DPD LDI Kota Kediri menyelenggarakan tunamen tenis berlegu pada 23 Oktober tahun 2021. Tunamen tenis tersebut diikuti oleh 48 peserta. Menurut penyelenggara, kegiatan tersebut diselenggarakan di lapangan tenis pemerintah Kabupaten Kediri yang sangat representatif. Ketua DPD LDI Kota Kediri, Agung Rianto mengatakan, acara ini diinisiasi bidang pemuda kepanduan dan olahraga DPD LDI Kota Kediri. Kegiatan ini dalam rangka menjalin silaturahim serta mengasah kemampuan para peserta yang telah rutin melakukan latihan tenis. Alhamdulillah hari ini DPD LDI Kota Kediri melaksanakan kegiatan turnamen tenis bergu. Total peserta ada 48 orang, kita bagi di dalam 8 grup. Tentunya juga sebagai ajang refreshing bagi warga LDI yang gemar berolahraga tenis. Di samping itu juga tentunya ini adalah sebagai kebersamaan dan untuk menjaga kebugaran tubuh, meningkatkan imunitas melalui olahraga tenis. Senada dengan Agung Rianto, Dewan Penasehat DPD LDI Kota Kediri, Usman Arief mengatakan, turnamen tenis ini bertujuan menjalin kerukunan antar warga LDI yang memiliki hobi yang sama. DPD LDI Kota Kediri bahkan menirikan sekolah tenis putra utama yang diharapkan melahirkan kaderisasi atlet muda dalam cabang olahraga tenis. Tenis DPD LDI ini sudah berdiri sejak tahun 96, kemudian kita mendirikan klub tenis LDI Kota Kediri. Kemudian kita mempunyai juga kader-kader militan dari anak-anak kecil, ada sekolah tenis namanya putra utama, yang nantinya kita harapkan bisa menjadi kaderisasi manakala yang sepuluh-sepuluhnya sudah tidak mampu lagi. DPD LDI melaksanakan turnamen tenis ini dengan jumlah peserta terbatas dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Harapannya dengan kegiatan ini menjadi sarana untuk menjalin silaturahim dan menjaga tubuh tetap sehat. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khairoh telah menonton.